Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sahabat para pecinta sinetron love story the series dimanapun anda berada Kembali lagi bersama saya di channel kesayangan kalian Yang tentunya akan membahas kembali sebuah ulasan alur cerita sinetron love story the series Yang tayang setiap harinya di layar televisi kesayangan kalian Nah guys pada episode kali ini kita pun tahu kalau disini Moody pun sudah mengetahui siapakah sosok Depi sebenarnya Dan pada saat itu ketika Moody pun sempat mendapatkan sebuah pesan dari seorang Madinah Yang memang nampaknya Tante Dona mengalami kecelakaan Dimana disini Moody pun harus pergi buru-buru Yang pada akhirnya Moody sendiri disini hampir saja dicelakai oleh orang-orang suruhan dari si Depi Yang pada akhirnya orang-orang tersebut pun berhasil diringkus oleh Moody sendirian Dan kali ini mereka pun berkata jujur kalau mereka telah disuruh oleh Depi Tentu hal ini membuat Moody pun semakin penasaran apa maksud dan tujuan dari Depi selama ini Kemungkinan besar disini Moody pun sudah bisa memprediksi kalau Depi ini mempunyai keniatan ingin merebutkan dari dirinya Sehingga sampai detik ini juga Moody sampai saat ini belum juga bisa menanyakan kebenarannya kepada Depi Karena Moody pun akan menyedidikinya secara diam-diam Tentu apa maksud dan tujuan dari Depi ini Namun sebelum lanjut juga guys ke pembahasannya bagi kalian yang baru saja bergabung dan menemukan channel ini Alangga baiknya bantu channel ini dengan cara tekan tombol subscribe Dan hidupkan juga tombol lonceng notifikasinya agar kalian tak ketinggalan info-info menarik seputar sinetron love story the series Yang tayang setiap harinya di layar televisi kesayangan kalian Dan namun sebelumnya juga mari kita mendoakan kepada seluruh kru dan pemain agar sehat selalu Serta doakan love story kedepannya semakin menarik lagi agar supaya bisa bersaing di rating yang paling teratas Di adegan awal dimana disini kita pun disuguhkan dengan adanya si Rama Yang sempat ia pun bermimpi pada saat itu Anessa pun berkata jujur kepada Bunda Shapira Bahwasanya dirinya adalah Vanessa Sehingga berkata jujuran ini terhadap Bunda Shapira tak sengaja didengar oleh Rama Yang sempat saja Rama pun disini langsung berteriak-teriak histeris Kalau dirinya pun suatu bertanda kalau Vanessa memang masih hidup dan ia pun memang bersembunyi dan merahasiakan dirinya dari semuanya Terutama Rama Namun pada saat itu ketika Rama pun dari bangun dari tidurnya ia pun sempat memanggil-manggil nama Vanessa Karena disini terjadilah perkelahian lagi antara Raisa begitu juga dengan si Rama Yang sempat saja mas Rama belum juga bisa move on Kalau dalam hatinya Rama masih mencintai Vanessa Sehingga Raisa pun terjadilah keributan yang pada akhirnya Raisa pun keluar dari kamar Dan terjadilah dimana Tante Dina pun mengetahui hal ini Dan disitu juga Tante Dina tak sempat diam ya guys Karena Tante Dina sendiri disini ingin meyakinkan kepada Rama Kalau Rama pun tidak boleh menyakiti Raisa kembali Dan disini juga Tante Dina sempat merasakan ya guys Dimana ia pun kalau tidak mencintai seseorang Bahkan ia pun harus memaksakan dirinya untuk menikah dengan Faisal yang memang selama ini tidak dicintainya Yang pada akhirnya sekarang Tante Dina pun mengalami perasaan yang sama Ketika Rama pada saat itu sedang dijodohkan bersama orang yang tidak cintainya Di sisi lain disini terlihat juga Argadana beserta keluarga yang sedang sarapan bareng Dimana Argadana pun disini mendengar ketika Satria mengucapkan Kalau dirinya ingin secepatnya bermain lagi bersama Om Wilantara Tentu kejadian ini membuat Argadana pun semakin semar mesem dan kesemsem Kalau disini Emily pun sudah mulai dekat lagi nih dengan Emily Dengan Wilantara maksud saya dimana mereka pun akan segera mencodohkan Si Emily ini bersama Wilantara karena memang Wilantara pun hidup sendirian dan sebatang kara Hanya ditemenin oleh cucunya yaitu L Yang pada saat itu Om Wilantara sedang nyambut sampel alias singkong Disitu ditemani oleh L yang selama ini selalu menghiasi hari-hari dari Wilantara Dan tentu kali ini Argadana pun mempunyai keniatan ingin menghibur dirinya Begitu mendekatkan Wilantara bersama Emily ya guys Dimana Argadana mempunyai keniatan untuk mengajak libur bareng keluarga Terutama Ken dan Maudi ikut serta hadir juga ya guys Di sisi lain disini si Maudi yang sempat saja mengantarkan si Kay Yang memang kali ini Kay dan Ica pun sudah satu rumah bersama Maudi Dan tentu Maudi pun ingin menanyakan langsung Namun ia pun tidak berani karena di hadapannya ada sosok Kay Begitu juga dengan Ica yang memang kali ini harus bisa mendengarkan hal itu Namun nampaknya Depi pun disini merasa curiga ya guys Karena Depi sendiri merasa aneh dan asing terhadap Maudi yang selalu cuek terhadap dirinya Dan Depi pun tidak menaruh rasa curiga Bahkan ia pun memprediksi kalau Maudi sedang kesal dengan Ken yang selalu dekat bersama Manda Lantas apakah kali ini Maudi pun akan benar-benar mengetahui siapakah sosok Depi sebenarnya Dan apa tujuan dari Depi sebenarnya ketika ia pun ingin merencanakan kalau dirinya ingin membunuh Maudi Lantas bagaimanakah kisah keseruan selanjutnya dan kita tunggu saja guys Kelanjutan ceritanya nanti sore terima kasih Bagi kalian yang sudah menonton video ini dan bagi kalian yang baru saja bergabung dan menemukan channel ini silahkan subscribe Karena subscribe itu gratis Saya pamit undur diri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton